seorang direktur bermaksud untuk mundur dari perusahaan dan ingin menyerahkan jabatannya tersebut kepada salah seorang staff terbaiknya untuk itu ia memanggil seluruh staff memberikan masing-masing sebutir benih padi di tangannya dan berkata rawat pupuk siram dengan teratur benih ini dan kembalilah tiga bulan dari sekarang dengan membawa tanaman yang tumbuh dari benih ini yang terbaik akan menjadi penggantiku sebagai direktur di perusahaan ini salah seorang staff bernama Ahmad yang juga mendapat benih tersebut langsung pulang ke rumah dan merawat dengan penuh disiplin benih tanaman tersebut setiap hari benih itu ia siram dengan air dan diberinya pupuk setelah tiga bulan di kantor perusahaan semua orang saling membicarakan kehebatan tanaman mereka yang tumbuh dari benih tersebut ternyata hanya benih tanaman Ahmad yang tanamannya tidak tumbuh sama sekali Ahmad merasa telah gagal setelah tiga bulan seluruh staff memperlihatkan hasil benih tersebut Ahmad berkata kepada istrinya bahwa ia tidak akan membawa pot yang kosong karena bibitnya busuk dan tidak bisa tumbuh namun istrinya mendorong untuk tetap membawa pot kosong tersebut apa adanya untuk memenuhi janji kepada direktur tiga bulan yang lalu bahwa saja bang meskipun abang gagal untuk bisa menubuhkan benih padi tersebut paling tidak Bang Ahmad sudah menunjukkan itikat baik sudah berusaha semaksimal mungkin merawatnya sesuai dengan permintaan direktur demikian kata istrinya baiklah jawab Ahmad meskipun dengan hati ciut karena merasa tidak bisa melaksanakan perintah sang direktur dengan sebaik-baiknya masuk ruang briefing Ahmad membawa pot kosong seluruh mata memandangnya kasihan ketika direktur masuk ruangan ia memandang keindahan seluruh tanaman yang katanya hasil dari benih-benih yang diberikan direktur tiga bulan yang lalu itu hingga akhirnya berhenti di depan Ahmad yang tertunduk malu sang direktur memintanya ke depan dan Ahmad disuruh menceritakan secara kronologis proses penanamannya sampai tidak bisa tumbuh ketika Ahmad selesai cerita direktur berkata dengan antusias beri tepuk tangan untuk Ahmad direktur kita yang baru sekarang sang direktur kemudian menceritakan semua benih yang kuberikan kepada kalian sebelumnya telah kurebus dengan air panas hingga mati dan tidak mungkin tumbuh lagi jika benih kalian dapat tumbuh berarti kalian telah menukarnya dan berbohong padaku kecuali Ahmad ternyata hanya dia yang jujur taburlah kejujuran karena dengan menabur kejujuran akan menuai kepercayaan jangan pernah takut berbuat jujur tapi takutlah jika anda berbuat tidak jujur yang hebat lagi istrinya Ahmad hanya perempuan hebatlah yang bisa memberi dorongan semangat kepada suaminya untuk selalu menjaga integritasnya selalu ada tempat buat orang jujur percayalah